Hai ya ini beliau lagi ngopi begini ngomong minta kopinya enak gue kejadiannya gimana itu tadi datang itu tiba-tiba dia datang posisi tadi anak lagi tidur anak tidur dengan rame-rame ya anak datang disitu anak datang ke situ ternyata itu Brigjen siapa namanya Ahmad Fauzi apa siapa Ahmad Fauzi datang ya general oke sihatan bintang satu datang terus bilang apa katanya dapat laporan dari masyarakat ceramah provokasi ya nabila provokasi apa provokasi apa Iya habib ini mengatakan apa apa masalah apa dudung terus masalah marwah TNI lah marwah TNI marwah TNI di mana yang saya yang yang saya hinakan justru anak bilang justru saya membela marwah TNI keluarga korban kau tak kalau mau lihat ceramah saya itu kan ketika anak bahas ketika anak bilang saya baik cerama saya disitu itu juga ada saya bahas bahwasanya berapa banyak prajurit TNI berapa banyak prajurit poldri yang dibunuh oleh teroris OPM kok malah si dudung mengatakan OPM itu adalah saudara Oh kita nggak bahas itu nggak bahas itu harus karena ceramah saya utuh ya beneran harus utuh dibahas juga masalah itu Hai intinya kalau anda lihat dia dia nggak terima dia bilang habib ini sebagai ulama harusnya bercerama yang baik tidak menghina Oh ya udah kalau begitu dudung juga bukan ranah dia untuk bahas-bahas masalah agama bahas masalah akidah kewajiban saya justru kewajiban saya sebagai ulama memperingatkan mengatakan yang benar Oh dia itu salah menyamakan Tuhan dengan orang Arab kita semua tenang anak cinta TNI Anda bilang ke keberujiannya tadi kalau Bapak datang ke sini baik-baik kami akan terima baik-baik betul kalau Bapak memang niat seluruh rohmi datang baik datang bagus oh kami jangankan Bapak jangankan TNI yang dimana kita cinta musuh aja kalau datang kita terima bagus-bagus apa lagi TNI cuma datang tadi salah caranya kalau kayak begitu mojo gini sama rakyat mohon aku takuti rakyat mohon akuti masyarakat sampai ada ibu-ibu yang di depan nangis ketakutan apa maksudnya TNI lahir dari rahim rakyat TNI lahir dari rahim ulama dari rahim islam jadi jangan kalau masuk terapi yang lain oke lah kalau bahar di sini jangan jangan terus alasannya kalau habib nanti nggak datang ketika dipanggil kepolisian akan 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 kami tangkap apa urusan TNI mau menangkap apa urusan kau itu bukan rana kau itu rana polisi apa urusan kau ada urusan bener ada urusan ya ini juga yang akan kita-kita harus bersifat bijaksana ya artinya terlepas dari masalah hukumnya beliau itu bukan tugasnya TNI begini ini TNI ada apa sih sekarang nih kenapa nih TNI kenapa Pak Andika kenapa nih TNI ya kan kepolisian udah mulai bagus Alhamdulillah semua prajurit yang dia bawa tadi semuanya baik-baik Alhamdulillah semua prajurit-prajurit semuanya baik sopan santun Alhamdulillah semuanya sopan santun baik bagus semua prajurit-prajuritnya Oh ya jadi nggak semua ya bebak objek nomor aja ya itu tadi yang ini yang ada itu sisapan namanya tadi itu ya ikutlahkan masalah Ahmad setelah matahari yang nggak salah nggak banget bangun tidur belum kena copy ya kalau datang baik-baik bagus kita terima ya bener kita terima dengan baik Tapi kalau dateng Udah kayak kreman Terus langsung ngomong Apa Pak Haridu caranya provokasi Tangkap begitu Langsung begitu tadi Ini negara demokrasi Iya Itu itu Tupoksi tugas dari TNI itu Yang kami tahu TNI itu adalah Menjaga kedaulatan bangsa Indonesia Dari serangan pihak luar Bukan bermusuhan dengan rakyat sendiri Bukan Nah kalau untuk Baik saudaraku itulah tadi Abi Bahar ya Bismillah Ini sama Babi Aldo ini Mbak Aldo ini Orang Makas terbilang CS CS saya juga ini Babi Aldo Dan Babi Aldo ini Juga salah satu Kutuban Rasulullah SAW ya Saya tanya kenapa Nggak pakai Habib Dia bilang Udahlah pakai Babi aja Oke Kita sudah dengar Semua kawan Terkait Klarifikasi Daripada Habib Bahar bin Smith Ya artinya disini Habib Bahar mengatakan Ya kalau datang baik-baik Musuh pun diterima Apalagi TNI Nah Inilah yang saya bilang kawan Habib Bahar ini kan Apalagi dibilang tadi Baru bangun tidur kan Pasti kaget Masih Ibaratnya masih Belum menyatulah Belum menyatu Mungkin Bruh dengan badang Kena bangun tidur kan Apalagi situasi Saat ini kan sensitif ya Terkait Viralnya video Antara Habib Bahar bin Smith Dengan general dudung ya Bapak Kasat Makanya Itu yang sebut Miskomunikasi Nah disini Saya perlihatkan Salah satu foto Ini foto saya ini Saya sama istri ya Sama bunda Kemudian disitu Ada istrinya Habib Bahar juga Ini waktu Masih di Shell Ya di Tahanan Ya Saya ikut temu Lama ngobrol Ya kan Jadi saya Waktu itu Ada Kebetulan Last carpet Waktu itu kan Ke Habib Lama ngobrol Sama Habib nih Ya kan Banyak sekali cerita Ya kan Yang poin disitu Waktu disitu Ada juga Kolonel Pernahwirawan Yang datang saat itu Sampai Sampai Habib Bahar bilang begini Sama saya Sama di depan Jamaah Yang ramai Waktu itu kan Yang ngantri Masuk ke sana itu Ngantri Sampai Habib Bahar bilang begini Yang lain Sesuai dengan Waktunya ya Per 15 menit Gantian Per 15 menit Gantian Jadi memang Di sana itu kan Dibatasi Jadi per 15 menit Itu gantian Murid-muridnya Habib Bahar Gantian dari Berbagai daerah Ramai Nah Kecuali Abang saya Abang Saleh ini Ya Tidak ada waktu Terserah Sampai sore juga Habib Bahar Sampai bilang begitu Kalau Abang Saleh Tidak ada 15-15 menit Udah Kalau bisa Sampai sore Sampai malam Itu Habib Bahar Jadi saya tahu Betul Nah Yang Yang Membuat saya Mau ketawa Dalam hati Waktu Habib Bahar Bila Begini Abang Kenal Itu Bapak Siapa Itu Pangkak Kolonel Oh Tapi Pernah Pirawan Berarti Abang Saya Itu Dalam Saya Berarti Abang Saya Itu Cuma Dalam H Ati Saya Itu Kayak Mbak Ketawa Saya Itu Waktu Habib Bilang Begini Bang Yang mana Lebih Tinggi Bangkan Abang Dengan Kolonel Itu Kalau Abang Mayur Oh Iya Yang mana Lebih tinggi Mayur Dengan Kolonel Kata Habib Dalam Hati Saya Bawa Saya Bilang Tinggi Kolonel Itu Sinur Saya Abang Saya Itu Yang Kolonel Pernah Rawan Makanya Waktu Itu Saya Langsung Hormat Waktu Saya Tahu Bahwa Itu Kolonel Yang Silaturahmi Ketumpai Habib Hadir Juga Nah Disitu Langsung Ambil Kesimpulan Bahwa Memang Habib Bahar Tidak Tahu Itu Masalah Kepangkatan Di Tentara Yang Jelas Habib Bahar Sudah Bilang Anak Cinta TNI Jadi Tahu Itu Loreng Tentara Jadi Yang Datang Datang Ketumpanya Habib Bahar Yang Silaturahmi Ketumpanya Habib Bahar Yang Soang Dari Berbagai Pangkat Tantama Bintara Habib Bahar Itu Tidak Ngerti Ini Jabatannya Kemandan Rugu Seperti Apa Ini Yang Bengkok Bengkok Hitam Apa Karena Memang Habib Bahar Tidak Besar Di Lingkungan Militer Jadi Makanya Kalau Pas Datang Dan Rem Itu Kan Tidak Ngerti Siapa Yang Datang Sampai Itu Lupa Lupa Siapa Mungkin Orang Tanya Kalau Sudah General Tinggi Makanya Saya Bila Saya Mayor Tapi Habib Bahar Bila Bang Salih Pelatih Terbaik Raider Saya Bila Ya Sampai Habib Bahar Bila Bisa Enggak Melatih Saya Ini Murid Menurut Saya Saya Bila Kalau Cuma Untuk Pengamanan Ulama Ya Mungkin Saya Bisa Ngasih Sedikit Gambaran Tapi Untuk Melatih Seperti Tentara Mungkin Tidak Bisa Tapi Kalau Hanya Untuk Melatih Bagaimana Cara Mengembangkan Orang Ya Kan Tanpa Senjata Ya Mungkin Bisa Saya Beritahu Cara Caranya Waktu Itu Ya Bagaimana Mengembangkan Ulama Habib Baik Dalam Perjalanan Ya Baik Waktu Lagi Cerama Posisinya Dimana Terus Bagaimana Kalau Malam Karena Memang Saya Katakan Sama Abib Bahar Saya Berpesan Waktu Itu Jangan Sembaran Terima Kiriman Makanan Dari Manapun Dari Manapun Itu Pesan Saya Sama Abib Bahar Waktu Itu Sudah Banyak Kejadian Toko Toko Besar Dunia Pemimpin Pemimpin Dunia Itu Mati Karena Diracun Tidak Sedikit Makanya Saya Dibilang Sama Abib Bahar Jangan Terima Pesanan Makanan Dari Manapun Untuk Saat Ini Termasuk Rokok Jangan Asal Terima Banyak Itu Pesan Saya Karena Apa Setelah Saya Tahu Mempelajari Bagaimana Memperlakukan Seorang Keturunan Nabi Saya Bila Eh Mudah Mudahan Ini Salah Satu Cara Saya Untuk Menambah Menambah Ilmu Dan Menambah Amal Ibadah Yaitu Dengan Cara Dekat Kepada Keturunan Nabi Makanya Saya Itu Seluruh Keturunan Nabi Baik Yang Pro Kontra Baik Apapun Kalau Saya Tahu Itu Keturunan Nabi Dan Saya Tahu Habib Saya Pasti Sebut Habib Kecali Yang Tidak Mau Dipanggil Habib Kayak Babi Aldo Tidak Mau Dipanggil Ya Karena Permintaan Pribadi Jikapun Saya Menemukan Ada Keturunan Nabi Yang Mungkin Beda Paham Dengan Saya Mungkin Dalam Secara Berpikir Ya Cukuplah Terjadi Perbedaan Itu Tapi Saya Tidak Perlu Mencari Kekurangannya Tidak Perlu Membuka Aibnya Jika Saya Tahu Ada Aibnya Tidak Perlu Termasuk Toko-toko Alama Ulama Termasuk Kiai Ustadz Siapapun Termasuk Toko Agama Lain Bahwa Yang Kristen Hindu Budak Ngucu Jangankan Itu Yang Masyarakat Awang Seperti Teman-teman Saya Yang lainnya Pun Saya Berlakukan Sama Nah Ini Kawannya Jadi Sudah Jelas Iya Mudah-mudah Ini Kesalahpahaman Ini Tidak Terjadi Lagi Dan Tetap TNI Tetap Bersama Rakyat Sudah Disampaikan Tadi Kelartifikasinya Dari Bahar Jadi Ceritanya Seperti Itu Berapa Kali Saya Ketum Habib Bahar Dua Kali Ya Kan Bang Bang Soleh Kita Satu Sulawesi Ini Sir Napace Saya Bih Kaget Juga Ini Habib Bilang Sir Napace Ya Dalam Tradisi Budaya Istilah Kata Sir Napace Itu Artinya Apa Ya Kalau Dipraktekkan Itu Sir Napace Itu Daripada Dipermalukan Lebih mati Sir Napace Sakit Artinya Disini Dalam Kegiatan Sehari-harinya Itu Berani Berkata Benar Itu Benar Apapun Resikonya Salah Itu Salah Mempertahankan Sesuatu Kebenaran Jadi Pemahaman Daripada Penjabaran Sir Napace Itu Adalah Berani Berkata Benar Itu Benar Dan Berani Berkata Salah Jika Itu Salah Walaupun Pahit Namun Jadikanlah Itu Sebagai Obat Karena Obat Itu Pahit Telanglah Mudah-mudahan Itu Menjadi Suatu Penyembuh Jadi Sudah Tidak Herang Lagi Saya Lihat Ternyata Habib Bahar Anak Kami Sama-sama Dari Sulawesi Dia Juga Memahami Dan Menjalankan Apat Sir Napace Artinya Berani Berkata Benar Tidak Kampundur Demi Kebenaran Tidak Kampundur Demi Keadilan Itulah Pernarapan Sir Napace Yang Terkenal Di Sulawesi Ya Khususnya Sulawesi Selatan Harga Diri Demi Kebenaran Dan Banyak Lagi Luas Itu Pemahaman Tentang Sir Napace Sangat Luas Ya Mudah-mudahan Kedepan Kawan Sabak Kurak Indonesia Semakin Solid Ya Semakin Bersatu TNI Dan Polri Bersama Rakyat Kita Doakan Suma Kawan Dan Sekali Lagi Kita Doakan Ulama Kita Habib Bahar Bismid Ya Semoga Bisa Melalui Segala Permasalahan Yang Dihadapinya Diberi Keselamatan Kesehatan Kesuksesan Ya Diberi Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Berkualitas Tentunya Dan Dimurahkan Rezikinya Yang Banyak Dari Tempat Yang Halal Dan Kedepan Semakin Mantap Pada Saat Menyampaikan Tausia Atau Cerama Cerama Dan Semakin Banyak Anak Muda Atau Siapapun Yang Berguru Kepada Habib Bar Bin Smith Semoga Ilmu Itu Terus Berkembang Bertambah Semakin Mendalami Ilmu Dan Kita Semakin Bijak Dalam Menghadapi Dunia Fana Ini Kawan Terima Kasih Salam Hormat Buat Semuanya Bravo TNI Bravo Polri Bravo Ulama Bravo Rakyat Indonesia Bravo Bangsa Indonesia NKRI Harga Mati Merdeka Allah Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh